Halo, selamat datang semuanya di Summit Climb. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita melaporkan pencurian artikel atau konten yang ada di blog kita atau di website kita ke Google. Caranya sangat mudah, akan saya tunjukkan sebentar lagi. Ya, jadi memang kita sebagai pemilik website atau blog atau juga yang disebut dengan blogger, itu kadang kita menulis artikelnya itu dengan susah payah. Atau bahkan kita mempekerjakan seseorang untuk menulis konten di blog kita. Kita pasti mengeluarkan uang banyak, kita bekerja keras untuk menulisnya, kalau itu kita tulis sendiri. Tetapi ketika artikel atau konten yang kita buat itu di copy paste dan diletakkan ke blog atau website orang lain secara utuh, ini kadang membuat kita merasa kesal ya atau mungkin jengkel. Karena orang-orang seperti ini atau blogger-blogger yang meng-copy paste artikel atau website kita itu sudah pasti dicap sebagai seorang pencuri. Pencuri itu bukan hanya mencuri di rumah seseorang atau mencuri mobil seseorang. Tetapi konten yang di copy paste tanpa seizin pemiliknya, ini juga orang yang meng-copy bisa disebut sebagai pencuri atau maling. Nah bagaimana kita menindaklanjuti hal ini? Atau siapa sih yang bisa kita laporkan supaya orang yang copy paste artikel kita ini mendapatkan hukumannya? Atau paling tidak artikel yang ada di website-nya dia atau website-nya dia ini dihapus oleh Google. Caranya sangat mudah. Kita pertama, kita perlu melaporkan ke Google DMCA namanya ya. Jadi nanti link-nya kalian lihat di bawah video ini. Buat kalian yang belum tahu, nanti link-nya ada di bawah video ini. Saya juga membuatkan panduannya dalam bentuk artikel jadi kalian bisa kunjungi website Summit Climb. Tetapi sebelum saya menunjukkannya, saya minta tolong sama teman-teman yang menonton video ini tolong bantu saya untuk subscribe channel Summit Climb ini. Oke? Nah yang pertama kalian perlu mengunjungi website ini ya Webmaster Tool DMCA ini ya, nanti ada link-nya di bawah video. Nah nanti setelah kalian masuk, nanti kalian isi. Tapi sebelum itu saya ingin menunjukkan Nah ini adalah artikel saya, artikel yang saya buat. Jadi di sini saya membuat artikel kemudian artikel yang saya buat ini di copy paste utuh-utuh oleh seseorang. Saya nggak tahu tujuannya apa. Saya juga bingung ya, kenapa ada orang-orang yang seperti ini. Saya tahu dia meng-copy paste untuk tujuan membuat konten di blognya. Dan pada ujung-ujungnya nanti dia ingin mendapatkan sesuatu yaitu uang. Entah itu dari Google atau dari cara-cara lainnya misalnya affiliate atau apapun. Karena banyak ya, di internet kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah ini adalah website yang meng-copy paste website saya. Jadi dia sedang kelihatan di sini ya. Di sini ada seperti tanda kuning. Tanda kuning ini berarti dia sedang mengikuti program Google AdSense. Dia sedang mendaftar tetapi belum diterima. Jadi kode-kode untuk menampilkan iklan sudah diletakkan di sini. Tetapi yang saya kesalkan di sini adalah dia meng-copy paste utuh-utuh ya. Entah itu gambar, artikel ini benar utuh 100% ini dia copy dimasukkan ke website ini. Ini membuat saya cukup sedih ya. Karena saya membuat artikel ini bukan 1-2 hari ya. Artikel ini saya buat kalau tidak salah selama 1 minggu. Kenapa bisa lama? Karena saya membaca dulu di website lain. Kemudian saya buatkan dalam bentuk artikel dan juga dalam bentuk video. Ada waktu yang saya luangkan untuk menulis konten ini. Jadi kalau Anda yang menonton video ini adalah pemilik dari website ini, saya tidak marah. Tetapi saya sedih. Karena sumber penghidupan saya itu dari internet. Jadi tolong hargai saya dengan tidak meng-copy paste artikel-artikel yang ada di website saya. Memang ini salah satu website yang saya miliki. Jadi saya tidak bilang ini satu-satunya website saya. Tetapi ini salah satu website yang saya miliki untuk mencukupkan biaya hidup saya hari lepas hari, memberi makan istri saya, dan juga anak saya. Jadi kalau kamu yang punya website ini bekerja seperti ini, ya saya tidak akan menuntut kamu. Tetapi hargailah orang-orang yang membuat konten dan hargai juga diri kamu. Biar kamu menjadi manusia yang baik, bisa menghargai orang lain, dan mencari rezeki juga dengan cara-cara yang baik. Oke, baik. Kita kembali ya. Jadi itu sekilas saja di luar topi kita. Jadi ini website yang meng-copy paste website saya ini. Ini artikelnya ada di sini. dia meng-copy paste. Kemudian kita laporkan ke Google DMCA. Linknya ada di bawah video. Kemudian nanti kalian isikan di sini ya. Kalian isikan nama yang pertama, kemudian last namenya, kemudian company namenya. Ini sebetulnya bisa dikosongkan. Tetapi bisa juga diisi dengan nama website kalian. Oke. Kemudian di sini isi dengan, pilih dengan self. Kemudian di sini email address yang kalian gunakan. kemudian negara ya. Negara kalian. Kemudian di sini ada your copyright word. Nah, di sinilah kita akan mengisi ya. Jadi di sini isi saja ya. Di kolom pertama itu contohnya seperti ini ya. Telah terjadi pencudian konten dari blog saya tanpa seizin saya. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian, kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan Google Translate, kemudian di-translate. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi, tidak masalah. Google akan bisa mengerti atau memahami apa yang kalian bicarakan. Atau kalian tulis dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Kemudian yang kedua, di kolom kedua di sini adalah sertakan URL website kalian yang di-copy-paste oleh orang lain. Jadi, halaman website yang mana yang di-copy-paste oleh orang. Jadi, saya sertakan ya ini ya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, di sini. Kemudian, di sini. Di mana website yang meng-copy-paste artikel Anda? Jadi, artikel kita itu di-copy sama website siapa? Nah, ini ya. Nah, ini. Kasih aja link URL-nya, kemudian paste di sini. Jadi, kalian bisa meletakkan sebanyak mungkin URL website yang meng-copy-paste artikel Anda. Berurutan ya, kalau misalnya di sini, di halaman ini, kemudian di satu, di artikelnya yang ini. Jadi, jangan sampai ngacak ya. Halaman ini, terus kemudian artikelnya di mana nih? Gitu kan, yang di-copy-paste oleh website lain ada di baris yang ke-10. Jadi, nggak sama. Usahakan itu di barisnya yang sama ya. Gitu. Kemudian di sini ada sworn statement. Kalian cek semuanya. Ini membuktikan bahwa kalian setuju. Kemudian isi dengan nama kalian. Kemudian tanggal. Di sini ya. Isi tanggal pada saat ini. Oke, jadi kalian isi seperti ini. setelah semua diisi, kalian cek ya, dari atas ke bawah. Kemudian di sini ada untuk pengecekan spam ya. Bahwa kita ini bukan robot atau mesin gitu ya. kita tik ini. Kemudian sudah. Kalau kalian rasa ini sudah benar semuanya, isinya, tinggal klik submit. Ya, jadi tinggal klik submit. Nah, sudah. Jadi, kita sudah mengirimkan permohonan ke Google DMCA bahwa telah terjadi pencurian artikel atau copy-paste di blog kita oleh orang lain. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja email yang masuk. Kalau misalnya itu tidak diterima, nanti kita akan diberitahu emailnya. Ya, jadi begitu caranya kita melaporkan pencurian artikel atau konten di blog kita ke Google DMCA. Caranya cukup mudah ya. Jadi, itu yang bisa kalian lakukan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, kalau sudah kita laporkan, apa hukumannya bagi orang yang punya blog itu? ya ini hukumannya macam-macam ya, bergantung dari tindak keseriusan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si pemilik blog. Kalau misalnya pemilik blog ini semua artikelnya itu copy-paste, bisa jadi kemungkinan terburuknya ini adalah ya. Jadi, ini kemungkinan terburuknya adalah blog ini atau website ini dihapus. kalau memang pelanggarannya hanya artikel saya saja, kemungkinan ya bisa jadi di deindex ya. Artikel ini akan di deindex atau sulit ditemukan di mesin pencari. Paling itu saja. Tetapi, saya rasa semua artikel yang ada di website ini, saya rasa ini ya, karena saya mengecek ada beberapa artikel itu yang sama versus dengan website-website lain. Jadi, kemungkinan besar semua artikel yang ada di sini adalah hasil copy-paste dari website lain. Jadi, demikianlah caranya kita melaporkan pencurian artikel ke Google DMCA. Kalau masih ada yang bingung dan ingin bertanya, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.